guys aku habis aku habis mandi aku habis keramas aku masih basah apa ya aku malas keringin soalnya terus kayak ya ampun emang 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 boleh emang boleh kayak sebasah ini rambutnya i o i o i o jodan i o i o kita kita abis mandi eh cita abis mandi cita abis berhentang gak ya aku abis mandi aku abis tadi abis makan malam siapa nih terima kasih kabeliendo halo yang mau kita ketemu lagi kabeliendo ih kabeliendo aku liat di twitternya eh di exnya katanya gak mau ketemu aku lagi kayaknya ketemunya di teater aja eh iya gak sih kemarin aku liat di exnya kayak gitu katanya gak mau apa namanya gak bisa ketemu lagi di video call dan lain-lain itu bener atau gak sih kabeliendo tolong ya tolong di apa namanya di klarifikasi itu maksudnya apa halo ini kalau ya ah mati oh ini kalau terang begini mendingan terang dong berarti ini eh mendingan terang semuanya jaga sih kayak gini eh lambut aku bas banget gitu lah udah mandi mandi aku emang kayak abis kecebur got nih aku kasih liat tuh aku abis mandi terus gak tau kenapa kayak tadi kayak pengen ini aja pengen apa namanya pengen live tiba-tiba kayak pengen showroom dia aku live di gitu ya hmm seperti disko lagi dari siapakah ini dari kanova liando halo kanova liando terima kasih diskonya salib gen 10 emang kembaran atau gimana emang emang siapa lagi punya oh itu ya keli punya waktu itu aku pernah lihat dia di showroom gak sih dia kayak kamarnya ada salib ya tuh salib tuh masih ada yang nanya apa namanya Cilin gak sahur Cilin gak teraweh biasanya gitu oh gak tapi kalau hari ini kebanyakan komen ini ya Cilin minta THR aku yang minta THR ke kalian harusnya aku yang minta ya gak sih soalnya kan kita gak apa sih gak ada alesan cuman yaudah aku tuh lagi mikirnya gimana caranya eh sumbaku bang aku gak kayak idol sumbuk namun aku bahasa kayak gini idulah gini aja boleh gak sih gak keliatan tapi makasih diskonya k1520313 asik eh itu bukan disco tapi bintang tapi terima kasih ya kxd makasih juga kxd linear live oh linear lagi live juga sekarang atau gimana makasih ya makasih ya makasih ya makasih ya makasih ya lagi ngapain aku abis mandi aku abis keramas terus kayak rambut aku basah banget sekarang terus aku pengen kayak apa ya aku pengen kayak kasih liat rambut yang baik yang bagus gitu tapi rambutku basah liat jadi kayak kita tutupi saja rambutnya ini gitu itu sampe hair daire tapi hair daire di atas aku malus ambil yaudah karena aku tuh rambut aku kan udah terlalu sering dicatok terus kayak di hair daire juga jadi aku rambut aku butuh istirahat dia tidak perlu apa ya maksudnya kayak jangan jangan di hair daire gitu kasihan dia dia butuh istirahat jangan dia kena paras panas terus jangan gitu ya tapi basah banget ini guys sumpah ini ulang anggap aja kayak aku abis dari pantai atau aku abis berdenang terus kayak aku ngobrol sama kalian gitu sumpah gue kayak gue bukan kayak idol gimana ini maaf ya teman-temanku ya ampun makasih ini Kak Andri Pau diskonya malam-malam gue nangci enggak enggak aku abis mandi aku abis pulang abis abis makan malam keluarga tadi terus kayak yaudah yaudah aku pake lagi pake handuk aja halo gimana kalian barannya hari ini kasih tau dong maksudnya kayak ngapain gitu ada apa gitu makanya pake rambut yang pink lagi Ci waduh kalian bener-bener setel gak bisa move on itu ya sama rambut pink itu sampe aku tetep disuruh pake rambut pink lagi ampun kenapa sih kalian menyuruhku gak pulang kampung Ci enggak aku pulang kupang rekomendasi anime bagus sumpah aku kem waktu itu pernah dapet anime bagus pas aku nonton Netflix tapi aku lupa namanya apa pokoknya itu tentang kayak piano-piano gitu aku lupa namanya apa ya aku harus liat tapi kalau aku liat nanti siorang mati soalnya kan aku rocek di hape jadi yaudahlah kalian kira-kira aja apa ya namanya ya lupa aku aku kayak Voldemort sekarang sumpah ya udah lah betul basah kayak gini aku kayak oke aku ceritanya lagi kayak cosplay jadi yang tau gak sih yang biasanya taruh handuk disini oh bondol ci bondol dasmu nih rambut aku udah panjang banget guys liat tuh itu panjang banget kan wow udah panjang banget rambutku keren gak sih mohon maaf mohon maaf udah matin semuanya mohon maaf udah matin nonton Jojo nonton Jojo Jojo apa itu apa namanya suaminya Kasanju Jojo Jonathan lagi ada bultang emangnya atau apa sih Jojo siapa sih Jojo siwa Jojo siapa ngomong yang gimana itu maksudnya aku ngomong itu lucu banget frank kacamatanya aku kali yang lucu semangat cocok banget aku ngomong kayak gitu dengan rambut rambut basah ini dengan rambut basah ini terus kayak ngomong kayak gitu kayak gak cocok banget gue aja bentuknya gak kayak idol nih oke aku mau cerita ya jadi tadi kan aku kan pergi makan di restoran gitu kan makan keluarga di restoran terus aku literally baru nyampe di restorannya terus aku baru mau ini baru mau pesen makanan tapi belum pesen makanan terus tiba-tiba aku duduk nih udah duduk di restoran tiba-tiba out of nowhere ada orang ibu-ibu teriak kenceng tol kayak dia teriak pokoknya tapi kayak karena dia teriak kenceng gitu jadi aku tuh gak tau dia teriak apa pokoknya dia teriak kayak gitu kan terus kayak kaget dong maksudnya kita semua literally satu restoran tuh kaget terus kayak semua langsung kayak gak ngerti gak sih langsung kayak gitu langsung kayak ngeliat ngeliat sumber suara itu dari mana gitu kan terus yaudah habis itu gak berapa lama tiba-tiba dia teriak lagi gitu apa namanya pokoknya dia teriak kayak udah mulai marah-marah tuh mulai marah-marah terus habis itu apa ini gitu kan marah-marahnya nah terus tuh aku tuh jadi posisi tempat tempat duduk aku tuh ini tempat duduk aku terus ini tuh kasir gitu loh ini kayak kitchen gitu terus kayak kitchennya tuh kayak langsung apa namanya konek ke kasir gitu loh jadi kayak orang tuh kalau selesai makan bayarnya disitu terus habis itu pokoknya ternyata aku denger kayak tuh ibu-ibu teriak dia ngomong kayak mahal banget atau apa gitu pokoknya dia kayak ngomel-ngomel lah tentang bayaran gitu maksudnya kedengeran soalnya kayak maksudnya tentang kayak uang gitu kan gak tau apa pokoknya dia marah-marah gitu makasih kabarnya atau diskonya terus habis itu yaudah tuh apa namanya aku udah tuh apa sih bingung banget ceritanya apa musik nanti dur aja guys tapi waktu sudah tuh dia kayak marah-marah terus gak berapa lama dia kayak balik ke meja mejanya dia gitu loh kan dia kayak makan sama keluarganya kayaknya ya gak tau sih terus kayak dia balik ke mejanya terus dia ngomel tapi itu ngomongnya tuh lebih kayak ngedumel gitu sih gak yang kayak ngomel-ngomel teriak-teriak kayak yang dia ngomel-ngomel di kasir gitu loh dia kayak ngomong ke keluarganya kayaknya ngapain sih kita makan disini gitu mahal banget dia ngomong kayak gitu pokoknya ya sedengar aku gitu kan nah terus gak berapa lama dia dateng lagi tuh dateng lagi tuh ke kasirnya terus ngomong-ngomel teriak-teriak karena mungkin karena dia teriaknya kayak kenceng banget dan mungkin kayak sambil ngomel gitu ya jadi gak kedengeran jelas jadi gak kedengeran jelas dia tuh teriak apa gitu terus ya udah tuh aku mau bacain disco masih di kebelian dong makasih kebelian dong diskonya nah terus habis itu udah tuh aku namanya dia kayak ngomel-ngomel terus mau tau yang paling goreng apa kayak klimaksnya kasirnya sampe nangis maksud aku kayak dia kayak marah-marah gitu terus kayak sampe ngebuat kasirnya nangis gitu loh ngetiga sih maksud aku kayak aku aja in the first place waktu aku duduk kayak waktu aku duduk di restoran itu dan kayak aku ngeliat kayak pegawai itu dikit gitu maksudnya kayak restorannya rame dan pegawai itu dikit maksudnya kayak ya lu hargain lah gitu orang-orang kayak lebaran orang harusnya libur mereka malah kerja maksudnya kayak pasti itu capek banget maksudnya ada pengorbanan lah yang mereka lakukan gitu terus masa harus diomel-omeling kayak gitu maksudnya aku aja yang mau yang aku aja yang udah lapar aja aku harus nunggu sampe kayak kayaknya tunggu sampe pegawai-pegawainya pada gak sibuk baru aku panggil gitu baru aku kayak mau pesen makan gitu loh kalau dia bener-bener kayak ngomel-ngomel gitu sampe kayak bener-bener kasirnya tuh nangis sampe yang aduh kasian banget sampe bener-bener kasirnya nangis tuh kayak kasirnya cewek harus kayak nangis gitu kayak apa ini gitu buat orang nangis gitu karena aku udah kayak gedok bawahnya hmm jangan sampe nih buku sentil ya buku gitu tolong ya lagi hari raya tolong ya jangan jangan membuat kerusuhan gitu ya tolong gitu terus abis itu mau tau yang paling yang paling apa ibarat kayak paling drama gitu ya jadi kayaknya dia tuh sama ininya kayak sama keluarganya gitu kan terus mungkin yang mungkin antara anaknya atau mungkin ya sasab dari keluarganya tuh kayak bantuin dia gitu loh masih kayak ikut marah-marah juga gitu terus pokoknya nih orang aku ngeliat dia tuh kayak nulis sesuatu gitu di kertas terus dia lempar ke kasirnya dia bener-bener kayak nih makan tuh yang kayak gitu yang kayak di yang kayak di sinetron-sinetron tuh kalian tau gak sih guys yang kayak kalau antagonis kalau ngomong kayak gimana yang kayak nih gitu kayak gitu terus aku kayak HP nih gitu kan kayak jangan jangan membuat ya membuat huru hara ya stop gitu terus kayak yaudah akhirnya mereka pergi gitu kan terus kayak gak berapa lama aku manggil gitu maksudnya buat pesen makan awalnya itu kan karena aku belum pesen makan aku cuman baru duduk jadi aku tuh udah kayak gimana aku udah mikir nih sama keluarga aku apa aku keluar aja maksudnya kayak kan aku juga belum pesen makan dan emang suasana tuh udah bener-bener jelek banget gitu ngerti gak sih kayak orang kan mungkin lagi makan keluarga atau gimana tiba-tiba ada yang ngomel marah-marah kayak gitu kan udah gak enak ya suasana yang ngerti gak sih atmosfernya tuh udah udah redup gitu udah gak enak jadi apa keluar aja gitu kan udah mikir nih mau keluar aja gitu tapi kayak kita pikir-pikir ah udahlah udah duduk gitu udah males juga udah males maksudnya mau cari tempat lain juga males terus kayak gak enak juga udah duduk gitu akhirnya yaudah kita tetep stay disana gitu kan makasih kayong lo kayong diskonya terus abis itu udah tuh akhirnya kita tetep pesen makan terus kayak kakaknya dateng aku nanya ada apa emangnya kak gitu tadi jadi kenapa terus dia ngejelasin jadi katanya makasih siapa nih kakomikica kacenat makasih diskonya terus ternyata si kakaknya kasih tau aku dia cerita dia bilang jadi tuh ibunya itu tadi tuh dia mau bayar mau bayar mau bayar makanannya kan pakai hp tapi jaringannya jelek gitu karena jelek jaringannya terus kan dia misalkan kayak ibaratnya kayak udah scan curious gitu kan terus kayak dia pikir tuh kayak saldo dia tuh udah kepotong padahal belum belum kepotong tapi kayak dia tuh katanya udah keburu panik gitu loh jadi dia pikir kayak udah kepotong tapi kasirnya bilang enggak ibu belum bayar gitu ngetik jadi tuh kayak sebenarnya duitnya pun juga belum masuk ke restorannya dan sebenarnya duit ibunya pun juga belum kepotong tapi karena dia udah panik jadi dia bilang kayak kurang nih udah kepotong gitu kurang ajar gitu kayak kamu mau boongin saya atau apa mungkin mikirnya kayak gitu kali ya ngerti terus kayak yaudah akhirnya dia ngomel-ngomel tuh dari situ padahal maksudnya kayak apa sih gak diomongin baik-baik aja gitu loh itu kan suatu hal yang simple ya dan maksudnya ya apalagi di bulan yang suci penuh dengan penuh dengan kasih sayang ini kayak tolong ngapain harus marah-marah gitu kalau misalkan baik-baik lah maksudnya ngomongin kayak apa ya eh ini udah kepotong nih gimana maksudnya pasti restorannya pun juga bisa ganti gak sih maksudnya kayak ya sekarang kan semuanya ibarat kayak takut viral gitu kalau misalkan emang restorannya gak mau ganti kan bisa diviralin gitu kan tiga sih maksudnya kayak kenapa gak ngomongnya baik-baik aja kenapa harus marah-marah gitu loh oke udah aman belum? aman oke iya tadi nge-like ya aku gak tau kalo sempet nge-like maaf ya malah aku yang nge-like jadinya gitu loh tadi aku aku cerita sama gimana guys maksudnya kalian dengarnya di bulan suci ini oh ya inget aja pokoknya kayak maksud aku kayak di bulan yang suci ini penuh dengan berkah terus kayak ibarat sekarang kan lagi baru aja hari raya gitu kan ada aja gitu kelakuan tingkahnya gitu kan kenapa gitu kenapa gak mau sekali aja berdamai itu kenapa gitu biarkan yang membakar tuh hanya retrum aja gak usah ya yang gak usah yang lain tuh ikutan tuh gak usah gitu kayak kenapa sih aku tuh ampe kayak aku kalo jadi keluarga aku bakal malu banget sih aku bakal yang kayak aduh gak gue stop gue kayak keluar dari restoran kayak gue gak mau tau apa-apa gitu ngerti gak sih kayak malu banget maksudnya kayak kenapa kayak gitu tapi gak tau yang namanya orang beda-beda mungkin aku ngerti juga mungkin di sisi ibunya kayak mungkin dia juga capek atau mungkin dia lagi ada masalah apa tapi maksudnya ya semuanya juga punya masalah gak sih jadi kayak harus maksudnya kita sebagai manusia menghargai satu sama lain aja gak sih kenapa harus harus ditimpali dengan amarah gitu kan kayak gimana gitu terus tadi tuh sampe teriaknya tuh yang bener-bener teriak orang marah gitu yang ngebentak ngeti gak sih guys yang ngapain kayak aku tuh jujur karena aku tuh orangnya ini ya di sekolah kadohan makasih kadohan di sekolah oke karena jujur aku tuh orangnya tuh gak bisa denger yang suara gede secara tiba-tiba aku tuh takut banget sama petir takut banget pokoknya sama hal-hal yang emang suaranya tuh gede dan tiba-tiba gitu loh tiga sih kayak petir kan tiba-tiba banget tuh suaranya gede-gelegar, nah itu tuh aku gak tau ya, mungkin gak tau dari kecil pokoknya aku emang punya, ibarat kayak punya sesuatu gitu dengan tuntakan apa ya kayak trauma kak atau apa, aku juga gak ngetik pokoknya, emang itu tuh bener-bener buat aku gelisah banget gitu loh kalau aku denger kayak sesuatu hal yang kayak gitu terus kayak tiba-tiba kayak tadi, kayak itu kan kayak triggering aku banget ya kayak, apa ini gitu kak, maksudnya itu kayak bener-bener bikin aku gak nyaman gitu loh ngerti gak sih tapi yaudahlah, udah lewat ya, sehati-hati ibunya gitu gitu aja sih bener-bener kaget denger suara sendiri gak sih lumayan lumayan, soal aku emang gede sih soal aku gede dan lumayan melengking ya lumayan suara aku cempring tapi sebenernya gak sesempring itu tapi mungkin karena gak tau ya mungkin otomatis kadang-kadang kayak kalau pegang mic bawahnya kayak emang ya namanya juga pegang mic ngomong di depan baik orang jadi kayak harus gede suaranya jadi kayak otomatis gitu loh kayak even aku mau menghentikan diri aku untuk tidak suara besar tuh kayak susah gitu karena kayak di main set aku udah kayak ya ngomong di depan baik orang berarti harus gede suaranya biar kedengeran iya otomatis otomatis cincin asli atau bukan kamu maunya gimana aku sih terserah makasih kak Dafsa diskonya udah setelannya kira-kira begitu ya kan spontan wuhuy sumpah bener-bener kayak seru banget kalau ngomong spontan di teater karena kayak bener-bener kayak spontan itu tuh kayak bener-bener otomatis gitu loh kayak ibarat itu kayak robot kayak pencetan kalau misalkan kita ngomong-ngomong langsung kayak kepencet sendiri kayak tombol semua orang buat jawab wuhuy super lucu banget spontan wuhuy gitu lucu sih itu udah mandi belum iiii baru mandi baru selesai abis keramas aku kalian makasih kan Riva kalian tipe keramasnya tiap hari atau keramas dua hari sekali atau gimana tapi aku punya ini ya kata orang-orang kalau misalkan keramas tiap hari itu katanya rambutnya lebih cepet lepek dibanding orang yang keramasnya kayak dua hari sekali tapi aku aku keramas tiap hari sih karena mungkin rambut aku udah mulai panjang kan jadi kayak hmm keriksi aja kalau gak keramas tiap hari gitu loh ngerasa kayak hmm kayaknya kotor nih padahal sebenernya gak ngapa-ngapain kayak cuma di rumah doang gitu kan harusnya kan gak kotornya tapi kayak kadang-kadang kayak suka mikirnya kotor karena rambutnya panjang gitu tapi kotor orang-orang gitu katanya kalau kalian keramas setiap hari lebih cepet lepek dibanding yang dua hari sekali emang bener guys makasih Kak Agil diskonya biasa dua atau tiga hari sekali waduh dua atau tiga hari sekali gitu lama juga mukanya mah lebih kering kalau setiap hari oh iya ya emang kenapa tuh kok bisa lebih kering gitu supaya ini kayaknya masih ada maskara gitu ya yah buru matanya copot jadi aku pikir mau lepasin kayak mau bersihin maskara gitu kan dari bulu mataku malah copot ya guys mana buru matanya copot jangan dong nanti buat tak dong bulu mataku aku tuh ini takut kayak waktu itu pernah sempet muncul di FYP aku orang yang kayak kalau gak bersihin maskara terus dia tuh kayak loh gak sih guys kalau mata tuh kayak disininya serem ya oke kayak disininya tuh kayak bakal ada hitam-hitam gitu kalau misalkan maskaranya gak dibersihin gitu aku ngeliat kayak orang yang selama 10 tahun dia gak pernah bersihin maskaranya terus kayak ada kayak gitu di matanya terus aku jadi takut aku jadi kayak waktu itu aku pernah sempet kalau gak salah aku nanya siapa ya aku nanya Indira kalau gak salah iya kayaknya Indira deh terus siapa pokoknya aku nanya gini kayak deal deal coba liat atas mata aku kayak gini coba liat ada hitam-hitam gak gitu terus dia kayak dia kayaknya si Indira udah capek banget sama aku dia kayak ini apa sih ini cici-cici aneh banget gitu kan terus aku ya terus aku jelasin kayak iya soalnya kemarin muncul deh FYP aku orangnya kalau enggak bersihin maskaranya 10 tahun bakal ada hitam itu banyak banget di matanya gitu kan terus dia kayak HP nih gitu gak jelas gitu kan gitu lah gitu kasihan Indira aduh kasihan dong terjatuh source tiktok iya HPnya melewet iya HPnya melewet karena apa aku abis ini kan pengen maskeran ya terus aku tuh taruh HP aku kayak masker aku tuh aku jadiin tripod gitu loh jadi mungkin dia melewet melewet kurang-kurangin atur tiktok siap bang hello cici listening apa lagi oh iya oke aku kirimnya hari ini ya listening ya makasih ya kak Beliando sarangnya sudah sudah mengingatkan ke terima kasih oke aku kirim listening hari ini ya maskeran berpari sekali cik sekali aja itu pun juga kalau lagi mood kalau lagi kayak gak ngapa-ngapain atau kayak pengen pengen aja gitu maskeran baru maskeran kalau enggak enggak tapi aku lumayan sering sih akhir-akhir nih lagi kayak pengen aja gitu ngapain ya maskeran gitu lihat himekan aku udah mulai panjang tapi aku potong lagi deh udah jadi kayak ini ya jadi kayak jambang eh jambang gak sih namanya bener gak sih iya jambang bener kok selain si si suka apa si suka kamu itu kan itu jawaban yang kamu mau kan oh ketahuan yo promo in linear mengudara oh linear katanya sekarang lagi live guys cus langsung nonton aja kalau misalkan emang ternyata enggak bukan bukan lagi live ya langsung follow aja twitternya ya kan X-nya karena linear ini tuh apa ya epoknya admin-adminnya orang-orang sebutnya gokil asik ini ya emin-eminnya seru kadang-kadang suka ajak ini suka sparing mobile legend suka sparing valorant ternyata kan nah tuh tuh linear lagi live tabji tuh bahkan ya coba tuh makanya linear ini penuh dengan ini ya admin-admin yang kece yang keren jadi kayak bisa langsung cus masuk aja ciko bisa teater dan IG beda vibes gitu emang beda ya oh karena mungkin IG aku tuh aku aku kayaknya dulur beras buat ngomong ini sih aku tuh orangnya lumayan perfeksionis kalau mau post foto gitu kayak mau post foto something yang kayak kalau Instagram kan bawaannya kayak gimana aku tuh pengen bawaannya emang kayak bagus gitu fotonya kayak foto itu dipikir gitu ngerti gak sih makanya mungkin kalau kalian lihat kayak ini kelihatan tinggi kalau di foto gitu atau apa karena aku tuh mikirin gitu loh bukan karena bukan hanya sebatas angle doangnya atau kayak aku editin gak mungkin aku gak mungkin editin gimana caranya edit tinggi juga gak ngerti juga maksudnya kayak itu kan pasti ada anglenya dan aku pun juga mikirin gimana aku harus pake baju apa biar kelihatan tinggi atau aku harus gimana jadi itu aku aku tuh kalau aku post foto di Instagram aku tuh gak mau yang kayak lagi dimana terus kayak foto aja deh gitu terus post aku tuh harus mikirin deh kayaknya besok pengen foto Instagram deh gitu loh atau gak kayak hari ini kayaknya pengen pake baju ini biar bisa foto Instagram gitu bukan kayak tiba-tiba foto aja terus gitu karena aku aku lumayan lumayan profesionis kayaknya ya kalau buat post foto gitu di Instagram aku pengennya bagus gitu loh entah kenapa ya karena emang pengen pengen ya maksudnya buat kalian kan pengen dikasih yang terbaik gitu ya buat kalian ya tapi aku pengen kasih yang terbaik terus kayak emang suka aja gitu emang maunya yang kayak teratur yang kayak tertata gitu yang dipikirin fotonya tuh yang dipikirin emang fotonya gak dibikin kayak gimana gak ngerti juga cuman maksudnya ya ide kayak gitulah yang kayak ya emang gini nih gitu terkonsep gitu ya bisa dibilang ya itu kali ya kalau di teater ya emang sehari-hari aku aja emang orangnya kayak gitu gitu loh jadi emang gak ada apa ya ibarat kayak gak ada suatu hal yang aku bikin-bikin atau gimana emang itu itu adalah aku gitu loh emang keperibadian aku tuh ya kayak gitu gitu yang aku aku jadi orang lain atau gak jadi dia sendiri itu gak ada sih emang itu sesatu part of myself gitu aku udah ngejelasin kayak waktu itu pas di podcastnya kak Ol kalau gak salah watak ya aku ngejelasin deh tapi ya gitu deh pokoknya menunggu menunggu elite room 2.0 ramadhan tahun depan ci waduh kayak pilihan tuh jangan aku gak apa-apa ya jadi host lagi ya tapi kayak lo elite room lagi diem agak takut ya soalnya agak pinggul jurat banget tuh punya outfit shimmer shimmer mana outfit shimmer shimmer kalian guys kasih tau dong lebih suka dipanggil cici atau cece cici aku gak pernah sekalipun hidup aku dipanggil cece jarang banget jarang banget aku dipanggil cece entah kenapa ya aku juga pokoknya gak pernah deh aku dipanggil cece aku pasti soal dipanggil cici sih gak pernah cece tuh kayak cece lucu sih cuman gak pernah aku biasa soal dipanggil cici jadi kayak mungkin aku juga jadi lebih nyaman dipanggil cici karena aku soal dipanggil cici keras bapak liat di maizde lebih kecil dari trisha aku kalau trisha 6 SD aku 5 SD cici satu cilin terserah terserah mau dipanggilnya apa aku bebas doain verif show yang ada kamu aja ci waduh kabelando oke lah kalau gitu tapi gak apa kabelando kan udah sering verif ya harusnya verif terus dong kalau fly amin 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 paling serius ya oke aku kayaknya udah mau selesai aku bakal bacain podium dulu deh oke aku bacain ke-20 ya ke-20 ada ke-21 ke-18 ke-20 ke-20 Isu Ruciha 14 ada Kak Koko 13 ada Kak Fatul 12 ada Kak Dohan 11 ada Kak XD 10 ada Kak Cenet 9 ada Kak Dika Lakso 8 ada Kak Andri Vau 7 ada Kak Agil 6 ada Kak Diktugdel 5 ada Kak Suhandi 4 ada Kak Noveliando 3 ada Kak Ion 2 ada Kak Noviopatra Sama yang pertama ada Kak Beliando Pat Putra Makasih Kak Beliando Makasih juga buat semuanya yang udah udah nonton hari ini Minal Adon Lovainzin Mohon maaf lahir dan mati Selamat tebaran semuanya Selamat berlibur Oke Hati-hati di jalan Kalo yang lagi mudik Baru TV mudik Dan sebagainya Aduh Ape copot Kacemata aja Dari semuanya Bye-bye Makasih ya Nanti kita ketemu lagi Nanti aku kasih tau Masya Allah Bye Anjung Oh selamat nanti kayaknya mungkin Kalo misalkan aku mau Live IDN Mungkin aku bakal live IDN Kalo gak Ya gak apa-apa Bantangin aja Oke Dadah Ashi Sampai jumpa di video selanjutnya